Hai hai hai, otolovers! Ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Gak ada lawan Honda Beat versi Maco resmi dirilis di Brosis, di mana pabrikan Honda telah resmi meluncurkan skutik baru berlabel Honda Zoomer X yang juga dijuluki sebagai Honda Beat versi Maco. Bukan tanpa alasan Brosis, jika skutiknya yang trik satu ini disebut sebagai Honda Beat versi Maco, dikarenakan pada Honda Zoomer X ini memiliki mesin dan dimensi yang mirip dengan Honda Beat. Tapi menariknya, untuk urusan desain pada motor ini terlihat tampil beda Brosis. Yang jika kita lihat-lihat juga mengadopsi desain pada model motor naked. Jantanya seperti pada bagian desain headlampnya yang menggunakan desain single headlamp, serta stang model naked yang dibuat mementuk huruf U. Gak ketinggalan pada bagian panel instrumen menggunakan panel full digital yang terlihat modern Brosis. Seperti yang Mimin bilang Brosis, pada Honda Zoomer X ini memiliki desain yang unik. Dikarenakan jika diperhatikan, desainnya sendiri cukup minimalis yang bahkan terlihat nyaris tanpa fairy. Oh iya, yang paling menarik, Honda Zoomer X ini menggunakan suspensi USD pada bagian depan dengan velg 12 inci dan ban 100 per 90 serta pengereman depan jakram. Dan pada bagian belakang menggunakan monoshock serta velg 12 inci dan ban 110 per 90 dengan pengereman belakang tromo. Untuk bagian stoplamp pada Honda Zoomer X ini, terlihat minimalis dengan desain stoplamp mengotak dan sen yang terpisah. Menggunakan mesin berkapasitas 110 cc ISP kayak Honda Beat, yang menghasilkan tenaga sebesar 8,3 nm pada 8.000 rpm dan torsi 8,58 pada 6.500 rpm. Jadi gak heran Brosis, jika Honda Zoomer X ini dijuluki sebagai Honda Beat versi macho. Karena kedua skutik ini memiliki kubikasi mesin yang hampir serupa. Sedangkan untuk harga, motor ini dibanderol 20 jutaan. Nah, jadi kira-kira kalian tertarik gak Brosis? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!